Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, topik panas yang admin nakongsikan kepada Anda semua bertajuk. Ibu syuip tampil bersuara isu anaknya tawar hati sertai SRL. Diperli, dimalukan dalam bilik meeting. Ibu kepada pelawak dan pelakon syuip yaitu Salamia, jalani tampil mempertahankan anak lelakinya, selepas jeb sepatu membuat pendedahan mengenai isu syuip yang tidak lagi menyertai rancangan sepatu runian live. Menyokong tindakan anak lelakinya, menurusi hantaran di Instagram, Salamia dilihat menyokong tindakan anak lelakinya itu, daripada tidak lagi menyertai program komedi, daripada terus ditindas dan dipermalukan seperti individu yang tidak bermaruah. Sebagai ibu, saya menyokong tindakan anak saya untuk tidak lagi menyertai SRL ketika itu. Kerana itu, lebih baik buat anak saya dari terus menerus ditindas dan dipermalukan seperti orang yang tidak bermaruah, tulis Salamia. Tambahnya lagi, dia menyatakan bahwa syuip sentiasa memberi jawaban yang tergantung adalah disebabkan dirinya yang masih mahu menjaga aib seseorang. Dan kerana itulah jawabannya sentiasa tergantung kerana dia masih mahu menjaga aib seseorang. Dia masih tetap meletakkan jawaban perginya dia dari SRL kerana estro sedangkan, Jawaban sebetulnya bukan itu, tetapi untuk tidak mengeruhkan keadaan, dia masih menyimpankan jawaban yang sebetulnya tambahnya lagi. Luahan ibu kepada syuip itu telah mendapat pelbagai reaksi, netizen di ruangan komen malah ada yang berpendapat, adalah lebih baik ibu syuip tidak masuk campur dan isu persahabatan diantara syuip dan rakan seangkatannya yang lain. Bagi saya, Mark tak perlu masuk campur hal anak terutamanya perihal kerja. Zaman backing, anak dah tak relevan terutamanya anak dah tua bangka. Posting yang hanya akan mengeruhkan keadaan antara mereka berdua, agaknya kalau Mark Jeb disuruh bagi kenyataan pun dia akan defend anak dia juga seperti Mark-Mark lain. Doa orang teraniaya sentiasa dimakburkan insya Allah, amin. Harap isu yang berlaku dapat diselesaikan dengan baik, doa yang baik-baik sahajalah. Setakat itu info hari ini sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!